Masih di Borgo bersama saya, Bang Jack. Nah, ini beberapa waktu lalu, wargo dihebohkan dengan penemuan sesosok harimau. Untuk itu, Pak Polisi dan BKS D.A. Jambi menelusuri jejak harimau tersebut dan Bang Jack menghimbau untuk masyarakat supaya waspada dan tetap hati-hati. Ini dia pantauan Bang Jack. Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah desa Sekernan, BKS D.A., Polisi Kehutanan, Polsek Sekernan dan masyarakat melakukan verifikasi terhadap laporan warga yang mengaku melihat harimau di kebun sawit yang ada di desa Sekernan beberapa waktu lalu. Tim gabungan bersama masyarakat yang mengaku melihat penampakan harimau langsung menuju lokasi untuk memastikan keberadaan Siraja Rimba tersebut. Tim juga mencari tanda-tanda keberadaan harimau dengan cara mencari jejak harimau yang menurut keterangan warga berada di perkebunan kelapa sawit. Didik Bangkit, Kurniawan, PLT, Kepala Seksi 2, BKS D.A., Provinsi Jambi mengatakan, setelah melakukan penyelidikan awal turun ke lokasi, tim belum menemukan adanya tanda-tanda keberadaan harimau Sumatera yang dilihat oleh warga. Meski demikian, warga dihimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di kebun dan juga dihimbau untuk membersihkan kebun agar tidak terlalu semak sehingga pandangan bisa lebih jelas jika ada penampakan satwa liat. Sama-sama dengan Kadesi Pernah, Bapak Bapak Bingkat Pernah, BKS D.A. dan Perangkat Desa serta masyarakat, kita melakukan verifikasi awal atau penanganan awal. Jadi kita sama-sama cek ke lokasi di mana masyarakat yang melihat keberadaan harimau sehingga kita hari ini sama-sama ke lapangan untuk mengecek lokasi, kita mencari tanda-tanda keberadaan dari satwa tersebut. Jadi setelah kita berkeliling ke lokasi, kita mencari jejak ataupun tanda-tanda lain, sampai dengan siang hari ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan. Sementara itu, Alamsa Kepala Desa Sekernan mengatakan, dengan kejadian ini, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan jika menemukan tanda-tanda keberadaan harimau untuk cepat melaporkan ke pemerintah desa Sekernan agar bisa cepat ditindak lanjuti. Jadi gini kepada masyarakat Sekernan dengan adanya berita, ditemukannya dua ekor terimau. Hari ini saya dengan Kosek Sekernan, Jokili Pak Mabin Ketimas, kemudian dari Pusiru Puntanan, dan dari BKSDA, dan Pak RT, Pak Kadus, serta masyarakat Muta Mabin. Topia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.